Kasus narkoba, polisi terus mendalami jaringan narkotika asal Amerika Serikat yang melibatkan warga negara Cina. Ya, petugas menemukan fakta jika pengiriman sabu seberat 28 kilogram dikendalikan oleh bandar asal Cina. Terungkapnya jaringan narkotika internasional asal Amerika, Cina dan Indonesia ini setelah Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapatkan informasi kedatangan narkotika asal Amerika melalui jasa pengiriman pos. Berdasarkan informasi tersebut, polisi kemudian bertindak dan berhasil menangkap Cui Ming, WNA asal Cina saat mengambil paket sabu seberat 6 kilo yang dikemas dalam bungkus kopi di kantor pos dan mogot. Dari Cui Ming, petugas kembali mengamankan Li Xiu Fan saat menerima kiriman sabu seberat 10 kilogram melalui jasa pengiriman FedEx. Dari pengakuan kedua tersangka, petugas kembali mendapat informasi kiriman susulan 12 kilogram sabu dari Amerika yang kemudian ditindak lanjuti dan berhasil disita. Pada tanggal 11 April 2019, melalui teknik kontrol delivery, kita berhasil mengungkap sabu sejumlah 6 kilo. Kemudian pada tanggal 30 April 2019, kita adakan penangkapan yang kedua, kita berhasil menyita 10 kilo sabu. Dari hasil penyelidikan, petugas mengetahui jika sindikat narkoba 28 kilogram Amerika Indonesia ini dikendalikan dari mafia narkotika asal Cina. Selain Cui Ming dan Li Xiu Fan, petugas juga mengamankan dua kaki tangan jaringan lokal Jakarta bernama Dasuki dan Budi Suprianto.